Terima kasih, Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik semuanya, perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Nukita Aprilia, saya dari Timagama Podomoro, mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mengapa bahasa Indonesia muncul lagi untuk tes masuk ke perguruan tinggi? Karena kemungkinan besar, dilihat dari soal-soal UTBK tahun lalu, beberapa soal itu sekitar ada, sekitar puluhan dari sekian banyak soal itu bisa dibilang mayoritas yang keluar itu adalah soal bahasa Indonesia. Selain untuk soal kuantitatif, kemudian tahun ini juga ada tes wawasan kebangsaan, bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesia-nya itu soalnya itu lumayan banyak. Oke. Nah, untuk materi wacana dan menulis, ini sebenarnya sama seperti materi yang kita pelajari atau yang kalian pelajari di sekolah sebelumnya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, semuanya itu ada di tes untuk masuk ke perguruan tinggi atau tes UTBK ini. Nah, mungkin bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Nah, di sini ada beberapa soal yang sudah saya siapkan. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nanti kita baca dulu soalnya, habis itu baru kita bahas materinya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Mungkin kalian sudah enggak asing lagi dengan yang namanya gagasan utama. Gagasan utama, kalau kalian ingat-ingat lagi, bukan cuma di jenjang SMA, mungkin dari SD, SMP, SMA, bahkan untuk masuk ke perguruan tinggi, materi ini juga ada diunjikan dalam ujian kalian. Nah, gagasan utama. Gagasan utama sama halnya juga dengan ide pokok, gagasan pokok. Jadi, tiga hal ini sama. Ada gagasan utama, gagasan pokok, dengan ide pokok. Mungkin hanya di penggunaan istilahnya saja pada masing-masing berkas soal yang beda. Nanti ada soal yang, enggak tahu paket berapa yang menggunakan istilah gagasan utama, nanti di paket yang selanjutnya dia menggunakan istilah gagasan pokok, di paket yang selanjutnya lagi dia menggunakan istilah gagasan utama atau ide pokok. Nah, bisa dilihat di sini, kalau untuk gagasan utama, pasti dia erat katanya jangan wacana dengan teks atau dengan paragraf. Nah, untuk soal nomor satu, jadi kita bahas soal, nanti habis itu kita baru bahas materinya. Nah, soal nomor satu, apa gagasan utama paragraf pertama? Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, tips dari saya, kalian enggak perlu baca semuanya. Mungkin untuk adik-adik yang sudah pernah bertemu dengan saya atau belajar dengan saya, sepertinya kalau untuk materi ini setiap saya masuk kelas, itu pasti saya jelaskan kembali. Dan semoga kalian masih ingat. Nah, apa gagasan utama paragraf pertama? Paragraf pertama di sini terdiri dari lima kalimat. Ada kalimat yang pertama, budaya asing, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, mungkin masih ada yang ingat gagasan utama letaknya di mana? Lupa, Bang. Oh, lupa. Gagasan utama yuk, letaknya di mana? Gagasan utama. Di awal, di akhir, atau di tengah? Di awal, di akhir, atau di? Di tengah. Ayo, coba yang lain lagi. Di mana letaknya? Masih kurang tepat. Mbak. Di kalimat utama. Di kalimat utama. Gagasan utama. Okean ya. Gagasan utama. Kemudian. Ide pokok. Nah, tiga hal ini dia letaknya ada di sini. Nah, ada di kalimat utama. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi. Kalimat utamanya ini letaknya lagi ada di mana? Di awal, di tengah, di akhir, atau awal dan akhir? Kita jangan, jangan lihat soalnya dulu, tapi lihat ke ininya dulu, ke kalimat utamanya dulu. Nah, kalimat utama letaknya di mana? Kalimat utama letaknya ada di mana? Di awal, kemudian di mana lagi? Di awal, di akhir, terus, awal, akhir, awal dan akhir. Nah, jadi kalimat utama, kalimat utama ini dia letaknya ada tiga tempat, tiga tempat untuk menempatkan kalimat utama. Yang pertama ada di awal, kemudian yang kedua itu ada di akhir, terus yang ketiga ada di awal dan di akhir. Nah, kalau di awal nih, saya mau membangkitkan ingatan kalian lagi. Kalau di awal, nama paragrafnya paragraf apa? Kalau di awal, nama paragrafnya paragraf apa? Nggak tahu, Mbak. Kok nggak tahu? Yuk, kalau di awal. Masa lupa, ini materi dari SD, SMP, SMA. Nah, bahkan mau ikut tes UTBK, materi ini ada lagi. Dan kurang lebih 50 persen soal UTBK itu semuanya adalah bahasa Indonesia. Yuk, kalimat utama. Kalau yang di awal, namanya apa? Yang di akhir, namanya apa? Kalau awal dan akhir, namanya apa? Oke, lupa. Oke, benar-benar lupa berarti ini ya. Kalau di awal, namanya paragraf deduktif. Kemudian kalau di akhir, induktif. Kalau awal dan akhir, namanya? Nih. Kalimat utama yang letaknya di awal, nama paragrafnya itu adalah deduktif. Kalau yang di akhir, namanya induktif. Kalau awal dan akhir, namanya paragraf campuran. Oke, ini untuk soalan nomor satu. Nih. Kalimat utamanya letaknya di mana? Di kalimat. Nah, cara mencarinya, kalian nggak perlu baca semua paragrafnya atau nggak perlu baca semua kalimat dalam satu paragraf. Kalian cukup membacanya di kalimat pertama dengan kalimat yang terakhir. Jadi, untuk mengefisienkan waktu kalian untuk mengerjakan soal. Apalagi kalau untuk bahasa Indonesia, soal wacana ataupun menulis, ya kurang lebih seperti ini teksnya. Nah, untuk teks-teks yang seperti ini kan terlalu panjang nih. Kalau untuk bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak susah. Bahasa Indonesia itu sebenarnya mudah, hanya tergantung niat kalian. Ada niat nggak untuk membacanya? Kalau kalian ada niat untuk membaca, maka ya sesulit apapun menurut kalian, pasti bisa menemukan jawabannya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, tinggal kalian baca di kalimat yang pertama dengan kalimat yang terakhir. Mana di antara dua kalimat ini yang merupakan kalimat utama? Yang mana? Awal atau akhir? Tengah-tengah, Mbak. Tengah-tengah? Tengah-tengah nggak ada. Awal atau akhir? Awal. Di? Awal. Di awal. Budaya asing yang masuk ke Indonesia juga membawa dampak negatif dalam kehidupan generasi muda saat ini. Nah, sampai di sini. Yang namanya kalimat. Kalimat itu kan diawali dengan huruf kapital. Terus diakhiri dengan intonasi akhir. Intonasi akhir itu kan ada tiga. Ada titik, kemudian ada tanda seru, terus ada tanda tanya. Nah, tiga intonasi akhir ini fungsinya untuk mengakhiri kalimat. Oke, udah ketemu kalimat utamanya, kalimat nomor satu. Nah, gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, letaknya ada di kalimat utama. Berarti ada di sini. Ada di kalimat nomor satu nih. Nah, cuman bentuknya beda antara kalimat utama dengan ide pokok, gagasan pokok, atau gagasan utama. Perbedaannya itu tadi. Kalau yang namanya kalimat kan dia diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi akhir. Intonasi akhir itu ada tiga. Ada titik, seru, tanya. Kalau dia menggunakan tanda titik, berarti kalimatnya adalah kalimat deklaratif namanya. Kalau tanda seru, nama kalimatnya adalah kalimat imperatif. Kalau tanda tanya, nama kalimatnya adalah kalimat introgatif. Nah, udah ketemu kalimat utamanya, budaya asing yang masuk ke Indonesia juga membawa dampak negatif dalam kehidupan generasi muda saat ini. Ini, itu kalimat utamanya. Nah, cuman itu bukan gagasan utamanya. Maksudnya itu bukan gagasan utama itu tadi. Kalau kalimat utama kan kalimat diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan intonasi akhir. Kalau gagasan utama, dia memang letaknya di kalimat utama, tapi bentuknya berbeda dengan kalimat utama. Bentuknya seperti ini, kalau kalimat utama itu lengkap, kalimat diawali dengan huruf kapital, intonasi akhir, sedangkan kalau gagasan utama, dia, kalau itu gagasan utama itu kalimat utama yang lebih dipersingkat lagi, atau diambil lagi intinya. Dari kalimat utama, mana gagasan utamanya? Yang mana? Itu. Yang? A, B, C, D. Kalau A, generasi muda tidak lagi berminat pada budaya sendiri. Ada nggak di kalimat utamanya? Nggak ada. Terus yang B, budaya asing berpengaruh negatif bagi generasi muda. Ada atau tidak di kalimat utamanya? Ada. Oke, terus yang B, generasi muda cenderung dipengaruhi budaya asing. Dia nggak ada di kalimat utama. Kemudian yang D, generasi muda seharusnya tidak meninggalkan jati diri bangsa juga tidak ada. Yang E, budaya asing sebaiknya tidak merusak generasi penerus bangsa. Jadi jawabannya yang? D. D. B, generasi muda seharusnya tidak meninggalkan jati diri bangsa juga tidak ada. Yang ada di sini nih. Tampak negatif dalam generasi muda, terus ini juga. Oke, sampai di kalimat utama. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, udah. Kalau begitu lanjut aja. Oke, saya anggap untuk gagasan utama ini kalian udah paham. Selanjutnya. Oke. Ini di teks yang selanjutnya. Soal yang kedua. Terdapat dalam kalimat berapakah kesalahan penggunaan diksi? Nah, silahkan dibaca dulu nih. Ada kesalahan penggunaan diksi. Penggunaan diksi itu disebut juga dengan kosa kata atau kata yang salah. Yang mana? Ada di kalimat yang keberapa? Yang B. Yang? Yang B. B, 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 B. D. Pada kata? Men-si-kapi. Men-si-kapi. Oke, mengapa men-si-kapi salah? Seharusnya men-si-kapi. Men-si-kapi. Oke, mengapa men-si-kapi? Berarti ini kan? Men-si-kapi. Men-si-kapi. Oke, ini yang benar. Ini yang salah. Oke, mengapa men-si-kapi salah? Mengapa men-si-kapi salah yang benar ini adalah men-si-kapi? Kurang masuk, Pak. Men-si-kapi, men-si-kapi. Kata dasarnya apa? Kata men-si-kapi, men-si-kapi. Berarti kan yang betul men-si-kapi ini. Nah, kata dasar dari kata men-si-kapi itu apa? Sikap. 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 Oke, ini. Sikap. Dia mendapatkan imbuhan medan di belakangnya. Ini sama ini. Dan mengapa dia bukan men-si-kapi, melainkan dia men-si-kapi. Jadi di sini, setiap kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P, kemudian dia ketemu dengan imbuhan ini. Men, men ini bisa men-nya, 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 men-nya. Nah, maka syaratnya, kalau dia kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P, ketemu dengan imbuhan me, maka kata bentukannya dia harus dilulukan. dilulukan atau dileburkan. Nah, dilulukan atau dileburkan. Dilulukan atau dileburkan itu maksudnya huruf pertamanya itu dihilangkan, digantilah dia dengan kata men-si-kapi. Jadi, bentukan men-nya itu adalah ini. Men-nya. Oke, men-si-kapi. Tapi, kalau meskipun, meskipun dia mendapatkan imbuhan awal-an me, dan dia diawali dengan kata dasar, hurufnya, kata dasarnya diawali dengan huruf K, T, S, dan P, dia ada beberapa kata yang tidak bisa diluluhkan. Contohnya, ada kata, kita ambil kata dasarnya adalah prediksi. Dapat imbuhan me di awalnya. Nah, dia tidak berubah menjadi ini. Dia tidak bisa berubah menjadi seperti ini. Karena apa? Ada yang masih ingat nggak nih? Mengapa dia tidak bisa menjadi memrediksi, tetapi dia tetap menjadi memprediksi. Padahal dia sama dengan ini. Dapat imbuhan ini, dapat imbuhan ini, terus prediksi, diawali dengan ini. Sama juga dengan ini. Ada R. Ada? Jadi, gini. Setiap kata dasar, dia kalau diawali dengan huruf K, T, S, dan P, ketemu dengan imbuhan me, maka dia bisa diluluhkan atau dileburkan dengan syarat. Syaratnya huruf keduanya, ini contohnya kan ini huruf kedua, huruf keduanya, dia harus huruf vokal. Kalau huruf vokal kan berarti A, I, U, E, dan O. Nah, huruf keduanya, dia harus huruf vokal. Tapi kalau huruf keduanya adalah huruf konsonan, konsonan berarti dari B sampai ke Z, di luar dari A, I, U, E, dan O, maka dia tidak bisa diluluhkan. Contohnya ini, prediksi huruf keduanya adalah huruf R, maka dia tidak bisa diubah menjadi memrediksi. Memrediksi kan berarti P-nya dihilangkan, tidak bisa, maka dia tetap menjadi memrediksi. Karena huruf keduanya adalah huruf konsonan, bukan huruf vokal. Kalau dia huruf vokal, baru dia bisa diluluhkan atau dileburkan. Oke, jadi untuk soal nomor dua, jawabannya benar. Kalimat kelima, paragraf yang pertama pada kata, mensikapi seharusnya dia menyikapi. Menyikapi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, diksi itu maksudnya apa, Bu? Sudah jatuh. Ya? Diksi itu maksudnya apa, Bu? Diksi itu adalah pilihan kata. Diksi ini sama juga dengan ini, kata. Oh, enggak. Jadi harus akrab dengan bahasa ini. Diksi itu namanya adalah kata atau pilihan kata. Jadi terdapat dalam kalimat berapakah kesalahan penggunaan kata atau kesalahan penggunaan diksi. Siap, paham, Bu? Oke, siap? Jadi lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini masih nyambung di soal yang, bukan nyambung sih, tapi dia materinya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya di soal yang pertama. Oh, ini sebenarnya nomor tiga nih, bukan nomor empat. Oke, kalimat utama. Paragraf pertama teks tersebut adalah, berarti yang ini. Yang mana kalimat utamanya? Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Oke, ada sedikit lagi nih untuk kalimat utama atau ide pokok. Jadi untuk kalimat utama. Kalimat utama, kemudian di dalamnya ada ide pokok. Kemudian gagasan pokok. Gagasan utama. Kalimat utama, ide pokok, gagasan pokok, gagasan utama. Nah, tiga hal ini kan letaknya ada di kalimat utama. Kalimat utama, dia bisa di awal, bisa di akhir, atau akhir. Awal dan akhir. Iya, kalau awal, tadi namanya deduktif. Kalau akhir namanya induktif. Kemudian kalau awal dan akhir namanya? Campuran. Campuran. Oke, tadi kan mencari kalimat utama tinggal dibaca di awal dan di akhir. Sama. Seperti mencari ide pokok juga sama. Di ide pokok kan temukan dulu kalimat utamanya di awal atau di akhir. Tapi, tidak semua jenis teks bisa mencari kalimat utama itu tinggal dibaca di awal dengan di akhir. Jadi, tidak semua jenis teks bisa ketika kalian disuruh mencari kalimat utama, itu dibaca hanya di awal atau di akhir saja. Itu tidak semua jenis teks. Nah, jenis teks atau jenis paragraf. Berdasarkan dengan isinya, itu ada lima. Nah, yang pertama ada narasi. Ulang mo, ulang mo. Iya. Ulang, apa? Paragraf. Paragraf itu, kan ada paragraf, jenis paragraf berdasarkan dengan letak kalimat utama. Yang tadi itu ada deduktif, induktif, campuran. Nah, kemudian ada juga jenis paragraf yang berdasarkan dengan isinya. Ada lima. Yang pertama ada narasi. Kemudian, yang kedua. Yang kedua ada deskripsi. Yang ketiga, eksposisi. Yang keempat, ada argumentasi. Dan yang kelima, ada persuasi. Nah, ini paragraf, jenis paragraf berdasarkan dengan isinya, itu ada lima. Narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, ada dua jenis paragraf. Ketika kalian disuruh mencari kalimat utama atau ide pokok, itu tidak bisa hanya dibaca di awal dengan di akhir paragrafnya saja. Atau dibaca di kalimat yang pertama dengan kalimat yang terakhir. Nah, itu ini. Dua jenis paragraf ini. Narasi dan deskripsi. Ketika teks yang disajikan itu adalah teks narasi dan teks deskripsi, kalian mau mencari kalimat utama, itu tidak bisa hanya dibaca di awal dengan di akhir saja. Mengapa dia tidak bisa? Karena untuk narasi dan deskripsi, kalimat utama atau ide pokoknya itu bisa di mana saja. Jadi, dia tidak beraturan. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa hanya di akhir, atau bahkan semuanya. Semuanya dalam artian semua kalimat dalam satu paragraf itu adalah kalimat utamanya. Itu untuk narasi dan deskripsi. Tapi kalau untuk eksposisi, persuasi, argumentasi, dan persuasi, ya bisa. Bisa ketika kalian mencari kalimat utama, itu bisa dicari hanya di kalimat yang hanya bisa maksudnya gini. Bisa dibaca di kalimat yang pertama dengan di kalimat yang terakhir pada paragraf yang dimaksud. Ini untuk eksposisi, argumentasi, dengan persuasi. Tapi kalau narasi, deskripsi, itu tidak bisa. Ketika kalian disuruh mencari kalimat utama, kalau ini paragrafnya ini, paragrafnya ini adalah paragraf narasi atau deskripsi, tidak bisa hanya dibaca di kalimat yang pertama dengan kalimat yang terakhir. Jadi, mau tidak mau harus dibaca semuanya, baru bisa dapat ide pokoknya atau kalimat utamanya. Oke, sampai di sini, di nomor tiga, ada yang mau ditanyakan? Untuk yang nomor tiga, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Lanjut. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini preposisi. Penulisan preposisi yang benar terdapat dalam kalimat. Preposisi apa? Preposisi. Preposisi apa? Preposisi. Bilang mama. Masalah militan dua. Militan. Militan. Preposisi. Ada yang ingat preposisi itu apa? Terima kasih. Sampai. Nanti. Terima kasih. Jenis-jenis kata dulu nih. Jenis-jenis kata pertama adalah nomina, verba, adjektiva, adverbia, terus pronomina, numeralia, tujuh. Oke, pembahasan kita ada di sini. Oke, preposisi. Preposisi itu disebut juga dengan kata depan. Oke, jenis-jenis kata depan ada berapa? Tiga, Mak. Oke, yang pertama? Di. Di. Ke. Ke. Dari. Nah, ini yang lazif digunakan. Kata depan itu ada tiga, di, ke, dan dari. Nah, penulisannya kalau dia ketemu dengan kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu, maka penulisannya dia harus dipisah atau digabung? Dipisah. Dipisah. Nah, dipisah atau digabung dia harus dipisah. Dipisah contohnya. Kalau kita, untuk contoh yang di, contohnya seperti di rumah. Nah, di rumah ini kan dia kata keterangan tempat. Dan di-nya di sini adalah kata depan. Kemudian kalau ke, sama kita menggunakan kata ini lagi, contohnya ada kerumah. Tapi, untuk beberapa kata ini, ke, tidak semua kata depan yang diawali dengan kata ke, itu penulisannya harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Jadi, tidak semua kata depan dari kata depan ke, penulisannya kalau dia ketemu dengan kata keterangan tempat dan waktu, tidak semua penulisannya dia harus dipisah. Contohnya, Kepada. Kemarin. Kemarin, kepada. Kemarin. Penulisannya kan tidak seperti ini. Dipisah seperti ini tidak. Yang benarnya adalah digabung. Ini kalau ini kan kepada dia kata keterangan tempat. Kemudian, kemarin. Kemarin penulisannya tidak seperti ini. Tidak pernah kan ketemu dengan kata kemarin yang penulisannya dipisah seperti ini. Nah, ini kata keterangan waktu. Jadi, kalau seumpamanya nanti ketika kalian mendapatkan soal, soalnya itu tentang preposisi atau kata depan, kalian disuruh memilih mana kalimat yang ada kata depan atau preposisinya. Nah, meskipun di soalnya itu tidak ada kata seperti ini di dalam negeri, kemudian surat itu, kalau ini bukan kata depan, kalau ini kata apa nih? Posisi D-nya di sini sebagai kata apa? Tidak tahu, Pak. Ditujukan. Ditujukan posisi D-nya di sini, dia bukan berposisi sebagai kata depan. Melainkan imbuhan. Mantap ya, Gus. Kalau imbuhan, kalau imbuhan berarti dia berkaitan dengan apa di sini nih? Kata apa kalau imbuhan? Biasanya, kalau imbuhan di, dia pasangannya dengan kata apa? Nomina, verba, adjektiva, adverbia, pronomina, atau numeralia. Nomina kata apa nomina? Benda. Benda. Verba? Verba. Ajak, jika. Sifat. Hah? Ajak jika, kata sifat. Afer, biya. Terangun. Pronomina. Pronomina kata apa, pronomina? Bue, Mak. Hah? Pronomina itu kata ganti. Pronomina itu adalah kata ganti. Numeralia itu adalah kata bilangan. Nah, kalau imbuhan di, dia yang penulisannya digabung dengan kata yang mengikutinya, dia biasanya lebih ke ini. Kata kerja. Kata kerja. Ya, penulisannya harus digabung. Tidak bisa dipisah seperti ini. Kalau yang dipisah namanya preposisi. Kalau yang digabung, di-nya di sini dia adalah imbuhan. Oke, dari A, B, C, D, dan E, mana penulisan preposisi yang benar? Dia ada di kalimat yang mana? O. E. Oke, ada di? Yang O. Hmm? E. E. Yang E. E. Di sini ada kata, di lembaga pengabdian. Dan kepadanya di sini sudah benar, kepadanya dia penulisannya digabung, kemudian di lembaga, karena ini lembaga pengabdian masyarakat, dia termasuk kata keterangan tempat, maka penulisannya dia harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, ini untuk preposisi atau disebut juga dengan kata depan. Oke, sampai di sini. Paham? Paham, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, menulis bukan hanya diksi, pilihan diksi, kalimat, bukan cuma itu, tetapi yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas menulis atau kegiatan menulis itu adalah tanda baca. Nah, ini penulisan tanda baca yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia itu yang mana? Yang E. Yang E. Yang E. Yang E. E, Mak. D. Ayo. C. D. Ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab C, gak ada yang jawab B, A, gak ada. C. 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 C, hampir sama, eh. Apa bedanya, Mak? A. E. Kalau C pakai koma depannya, kata Pem. Kalau E pakai titik dua. Kalau E pakai titik. Kayaknya E, dong. D kayaknya. Oke, gitu, iya. Oke, sebelumnya, ini kalimat apa sih, nih? Ini kan antara A sampai E, semua kosa katanya sama. Cuma dia bedanya ada di tanda bacanya aja. Nah, kalimat ini. Lima kalimat ini. Dia kalimat apa namanya, nih? Kalimat. Kalimat langsung. Cara penulisan kalimat langsung, gimana? Menggunakan petik dua. Menggunakan petik dua, ya. Dia pasti pakai petik dua kalau kalimat langsung. Nah, cuman sebelum masuk ke petik dua. Kalau kalimat langsung itu, nih jawabannya langsung saja. Ini jawabannya. Oke, mengapa ini jawabannya? Karena kalau untuk kalimat langsung, dia harus menggunakan tanda koma. Ini tanda koma, nih. Ini tanda koma. Kemudian, nah, petik dua. Setelah tanda koma, petik dua. Terus di dalam petik dua harus diawali dengan huruf kapital. Jangan lengah. Perhatikan baik-baik. Nah, ini kan, jangan lengah, perhatikan baik-baik. Ini bukan kalimat, dua kalimat yang berbeda. Tidak, tapi dia satu kalimat yang dipisahkan dengan atau diberi jeda tanda koma. Perhatikan, ini bukan perhatikan baik-baik. Terus menggunakan tanda seru. Tanda seru ini kan tanda yang dia, fungsinya untuk mengakhiri kalimat. Kalau dia untuk mengakhiri kalimat, di dalam petikan langsung, dia harus di dalam tanda petik. Ini untuk kalimat langsung. Jadi, seperti ini kan. Kata paman, koma, petik, buka petik, jangan, disini huruf kapital, koma, perhatikan. Baik-baik. Ini kan kalimat perintah nih. Ini intonasi akhir, maka kalau intonasi akhir, ada intonasi akhir baik titik, baik tanda seru maupun tanda tanya, maka dia harus di dalam tanda petik. Tidak boleh di luar dari tanda petik. Nah, ini untuk kalimat langsung. Oke, sampai disini nomor enam. Ini bukan nomor enam sih, ini nomor lima. Jelas? Untuk kalimat langsung? Jelas, Pak. Oke, jelas, Pak. Jelanjut lagi. Jelas. Lanjut, Pak. Hmm? Soal nomor tujuh. Ini masih sama. Kalimat berikut ini yang ditulis sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia, yang mana yang benar. Kita analisis dulu satu-satu. Kalimat berikut ini yang ditulis sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia adalah, Nah, ini kalau kita lihat dari sini berarti dia masih materinya masih tentang tanda baca. Nah, kalau yang A, saya tidak akan membeli mobil mahal karena tidak punya uang. Oke. A, salah atau benar? Tanda bacanya di sini ada tanda baca koma. Apa? Di sini ada tanda baca koma. Nah, kemudian ini kalimatnya. Kalimatnya ini dia kalimat apa nih? Kalimat berdasarkan dengan jumlah lausa. Ada berapa? Ada dua. Ada dua jenis kalimat berdasarkan dengan jumlah lausa. Apa itu lausa? lausa apa lausa? Jumlah kalimat berdasarkan dengan jumlah lausa. Jumlah lausa ada dua. Nah, sebelum ke jumlah klausanya itu tadi. Nah, klausa itu apa? Klausa ini apa, Klausa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Klausa. Tidak tahu, Klausa. Nah, klausa ini dia satuan gramatikal atau kumpulan dari beberapa kata atau juga kumpulan dari beberapa frasa. Nah, sebelum ke klausa ini dulu nih. Unsur terkecil nih dalam sebuah wacana atau kalimat. Yang pertama itu kan ada kata. Kemudian yang kedua itu ada frasa. Yang ketiga ada klausa. Nah, baru yang ke-2 kalimat. Nah, kalau kata, kata itu tadi di slide yang sebelumnya, ada kata benda, ada nomina, ada perba, ada adjektiva, ada aferbia, pronomina, numeralia, konjungsi, preposisi, nah itu kata. Nah, sedangkan kalau frasa, frasa dia gabungan. Gabungan dari dua kata atau lebih yang dapat membentuk arti yang baru. Nah, contohnya. Contohnya, ada kata rumah dan sakit. Ini kalau kita pisah-pisah maknanya rumah dia tempat tinggal, sakit dia kondisi yang sedang tidak sehat, itu sakit. Nah, kemudian dari kata rumah dan kata sakit itu digabung menjadi rumah sakit. Nah, maknanya akan sama atau berubah? Kalau sama kan berarti rumah, makna kata rumah dengan makna kata sakit itu digabung jadi satu. Nah, itu kan berarti maknanya sama. Nah, kalau maknanya berubah, meskipun dia gabungan dari kata rumah dan sakit, maka pengertiannya tidak seperti di awal. Rumah tempat tinggal, sakit itu kondisi yang sedang tidak sehat. Kalau digabungkan bukan berarti rumah tempat tinggal kondisi yang sedang tidak sehat, kan bukan itu maknanya. Nah, maknanya itu bisa berubah. Berubah menjadi apa makna kata rumah sakit? Tempat robat. Tempat ya kita simpulkan yang paling mudah, tempat berubah. Nah, maknanya berubah. Nah, ini yang disebut dengan frasa. Nah, kalau klausa, klausa itu dia satuan gramatikalnya lebih besar lagi dibandingkan dengan kata atau frasa. Contohnya, ibu pergi ke rumah sakit. Terus ada juga di sini, saya buat kalimat yang sama. Di sini, ibu pergi ke rumah sakit, dia tidak ada intonasi akhir di belakangnya. Nah, kemudian ini kalimat yang pertama, ini kalimat yang kedua, ibu pergi ke rumah sakit, tapi dia ada intonasi akhirnya. Nah, kalau yang kedua, ini namanya apa? Ibu, subjek pergi predikat ke rumah sakit, dia keterangan dan dia adalah keterangan tempat. Ini juga sama, subjek predikat, dan ini adalah keterangan tempat. Cuma bedanya, kalau di kalimat yang pertama, dia tidak ada titik. Kalau di kalimat yang kedua, dia ada tanda titiknya. Nah, kalau yang ada tanda titiknya seperti ini, ini namanya kalimat. Kalau yang tidak ada tanda titiknya seperti ini, ini namanya klausa. Yang pertama klausa, yang kedua kalimat. Bedanya antara klausa dan kalimat, kalau klausa itu, dia tidak ada tanda bacanya. Tanda bacanya itu artinya tidak ada intonasi akhirnya. Kemudian kalau kalimat, dia ada intonasi akhir. Dan struktur di dalamnya, dia sama. Nah, minimal antara dua ini, antara klausa dan kalimat. Nah, strukturnya, struktur di dalamnya minimal. Minimal dia harus ada subjek dan predikat. Subjek itu pelakunya, kemudian kalau predikat, predikat itu dia bisa berposisinya bisa sebagai keterangan kata kerja. Subjek, pelaku, predikat itu apa yang dia lakukan. Nah, kalau klausa, klausa dia tidak ada tanda titik dan minimal juga struktur di dalamnya sama seperti kalimat. Nah, itu klausa. Oke, terus kembali ke sini. Kembali ke kalimat berdasarkan dengan jumlah klausa. Kalimat berdasarkan dengan jumlah klausanya, dia ada dua. Ada dua. Oke, ada dua. Yang pertama, kalimat tunggal. Atau disebut juga kalimat simplex. Dan yang kedua, ini saya pindahkan aja ke sini. Kalau yang pertama, kalimat simplex. Atau disebut juga dengan kalimat tunggal. Kemudian yang kedua, kalimat kompleks. Kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk. Nah, simplex, kompleks. Nah, tanda koma di sini, kembali ke soal ini. Kalimat berikut yang ditulis sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Saya tidak akan membeli mobil mahal karena tidak punya uang. Nah, ini kalimat simplex atau kalimat kompleks. Kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Ini kalimat tunggal atau kalimat majemuk? Majemuk. Kalimat majemuk. Jemuk. Kalimat majemuk karena dia di sini terdiri dari, ini klausa yang pertama. Ini klausa. Klausa yang pertama dan yang ini klausa yang kedua. Antara klausa pertama dengan klausa yang kedua, di sini sudah menggunakan, ini apa nih? Karena di sini kata apa? Konjungsi. Konjungsi. Nah, kalau sudah ada konjungsi, maka tidak memerlukan lagi tanda koma sebelum konjungsi. Karena fungsi konjungsi itu kan untuk menghubungkan antara satu klausa dengan klausa yang lain. Nah, karena sudah ada konjungsi di sini, maka tanda koma di sini sudah tidak diperlukan lagi. Jadi, kalimat yang pertama, salah. Oke, kemudian yang B. Oleh karena itu, saya harus rajin menabung. Ini sudah benar atau belum? Salah, Mbak. Salah. Oke, salahnya ada di mana? Harus pakai koma. Harus pakai koma di kata? Oleh karena itu, koma. Oleh karena itu, koma. Nah, maka di sini kita memberikan tanda koma. Berarti yang B salah juga. Yang C. Sayang. Sayang. Oke. Atas bantuan saudara, saya mengucapkan terima kasih. Sudah salah? Ini sudah benar atau salah? Atas bantuan saudara, saya mengucapkan terima kasih. Ada bentukan kata yang salah enggak di sini? Atau ada kosa kata atau tanda baca yang menyalahi aturan ejaan Bahasa Indonesia atau tidak? Enggak. Enggak, yakin? Tidak ada yang salah di sini? Oke, koma. Kayaknya, Mbak. Atas bantuan saudara. Saudara. Ada kata saudara. Saudara itu sapaan secara langsung atau bukan? Sapaan secara langsung. Saudara itu kan sama kayak Anda, contohnya kayak bagaimana kabar Anda hari ini? Nah, itu kan sapaan secara langsung. Nah, kalau sapaan secara langsung, dia penulitannya menggunakan huruf kapital diawali dengan huruf kapital atau tidak? Kalau sapaan secara langsung. Enggak. Enggak. Penggunaan huruf kapital. Kalau yang pertama itu kan tanda baca koma. Nah, kalau yang B juga tanda baca juga. Nah, kalau yang C, dia ada dua hal di sini. Mengapa dia menjadi salah? Yang pertama... Yang pertama, kata saudara. Karena ini adalah sapaan secara langsung. Sapaan secara langsung itu artinya kalau kita memposisikan diri berbicara dengan orang secara langsung, maka kalau ditata tulis sapaan secara langsung itu, maka saudara di sini harus menggunakan huruf kapital. Harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, kata terima kasih. Terima kasih penulisannya harus digabung atau dipisah? Pisah. Pisah. Oke, penulisannya harus dipisah. Maka yang C, dia salah. Oke, yang D. Malam makin larut, pekerjaan belum selesai. Ini kalimat apa? Kembali lagi ke sini nih. Majemuk, Pak. Kalimat? Majemuk. Majemuk. Oke, kalimat majemuk. Ini ke kalimat majemuk lagi nih. Kalimat majemuk. Majemuk ada berapa sih? Ini ada tiga. Yang pertama majemuk apa? Kalimat majemuk atau kalimat kompleks, dia dibagi menjadi tiga. Ada satu, dua, tiga. Yang pertama, ada kalimat majemuk setara. Terus, bertingkat. Dan kalimat majemuk campuran. Nah, ada tiga kalimat majemuk di sini. Yang pertama ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk ini, yang namanya kalimat majemuk, dia kan kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Dan antara satu klausa ke klausa yang lain, itu dihubungkan dengan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung, ada tiga juga. Yang pertama ada koordinatif. Yang kedua ada subordinatif. Dan yang ketiga ada korelatif. Nah, ada tiga konjungsi di sini. Koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Nah, untuk kalimat majemuk. Kalimat majemuk, dia kalimat yang lebih dari satu klausa. Terus digabungkan antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya dengan menggunakan konjungsi. Kalau kalimat majemuk setara, dia menggunakan konjungsi yang mana? Koordinatif, subordinatif, atau korelatif? Koordinatif. 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 Konjungsinya ada apa? Karena jumlah tugas jahat ini tidak sebuah yang beli maupun pedagang yang ada di kawasan transaksi. Jadi, masih ada satu-satunya penjaga ataupun pembeli yang kedapatan melepas transaksi. Konjungsi. Koordinatif itu ada done. Kemudian, atau tetapi, sedangkan melainkan sosial teknologi. konjungsinya ada kembali maupun segera penjaga dan penjaga. Melainkan itu untuk konjungsi koordinatif, kalau subordinatif itu banyak, ada subordinatif keterangan tempat, subordinatif, akibat, pengandaian, itu masih banyak lagi tuh. Kalau koordinatif, koordinatifnya adalah konjungsi yang dia harus berpasangan. Berpasangan contohnya, pasangan ada kata jangankan, pasangannya harus dengan kata pun, jangankan ini, itu pun boleh. Contoh kalimatnya kan seperti itu, itu kalau untuk yang korelatif. Kalau korelatif, dia tidak dipakai di kalimat majemuk, yang dipakai dalam kalimat majemuk itu hanya ada dua. Yang pertama ada koordinatif, kemudian subordinatif. Kalau konjungsi koordinatif, dia digunakan pada kalimat majemuk setara. Sedangkan kalau konjungsi subordinatif, dia digunakan pada kalimat majemuk bertingkat. Nah, di pilihan jawaban yang D, ini kalimat majemuk yang setara. Kalimat majemuk setara berarti kan dia menggunakan konjungsi kalau dia enggak dan atau tetapi sedangkan melainkan. Katakanlah di sini dia menggunakan konjungsi dan. Malah makin larut dan pekerjaan belum selesai. Nah, untuk konjungsi dalam kalimat majemuk itu bisa digantikan dengan tanda titik koma. Satu di antara fungsi dari tanda titik koma, dia bisa menggantikan konjungsi dalam kalimat majemuk setara. Oke, titik koma berarti malah makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Nah, ini benar. Jawabannya ini karena untuk tanda titik koma, di sini kan posisi kalimatnya ini kan adalah kalimat majemuk setara nih. Kalimat majemuk setara yang dia menggunakan konjungsi yang sebenarnya awalnya dia menggunakan konjungsi dan, tapi digantikan dengan tanda titik koma. Nah, ini boleh kalimatnya seperti ini karena tidak menyalahi aturan penggunaan ejaan bahasa Indonesia, karena tanda titik koma satu di antara fungsinya untuk menggantikan konjungsi dalam kalimat majemuk setara. Nah, ini jawabannya yang D. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, oke jelas? Tidak. 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 Tidak jelas di mana? Tidak jelasnya. Yang masih bingung di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Alhamdulillah, Mbak. Tidak ada yang mau ditanyakan, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan, karena waktu kita juga sudah selesai, sudah satu jam. Jadi, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, jadi untuk sampai soal nomor tujuh itu saya akhiri sampai di sini. Soal nomor tujuh sudah selesai, berarti nanti untuk soal yang selanjutnya, untuk materi, wacana, dan menulis, kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi, sampai di sini, saya ucapkan terima kasih, selamat siang, adik-adik semuanya, dan semuanya yang terlalu. Selamat pagi, pagi. Adik-adik, terima kasih kepada Kak Mopi sudah memberikan tahuannya, mudah-mudahan berkah bagi adik-adik semua, dan juga mudah-mudahan nanti apa yang diajarkan ini memang benar-benar keluar juga di SDMPTN, sehingga mudah untuk kalian menjawab. Amin, amin. Di rumah saja ya, di rumah, jangan kemana-mana, belajarnya di rumah saja, kemudian untuk nongkrong-nongkrongnya di rumah juga, melalui WA atau melalui Zoom, silahkan. Jika ada-ada yang suka nongkrong, ngopinya bikin masing-masing ya, jangan bikin... Sini ya, rumah kuna. Makasih semuanya, sampai jumpa besok, dan untuk nonton hari ini, insya Allah akan kita tayangkan di Youtube juga, silahkan nanti ditonton, di like, dan di subscribe, oke? Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.